Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat youtuber dan teman-teman guru yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti penilaian kompetensi online. Kali ini kita akan membahas soal-soal pedagogik, semoga bermanfaat, mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pembelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik B. Abad 22 C. Gender peserta didik D. Minat peserta didik E. Gaya belajar peserta didik Jawabnya adalah D. Minat peserta didik Nomor 2 Pada suatu pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Sosial B. Motivasi C. Kultural D. Status sosial E. Kesulitan belajar Jawabnya B. Motivasi Tiga Peserta didik dalam suatu kelas, gaya belajarnya beragam, ada yang visual, audio, dan kinesthetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional atau klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan program audio dan modul B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket C. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya-jawab D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan E. Menggunakan modul, dan powerpoint Jawabnya adalah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan 4. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak Peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Memasang puzzle, B. Menendang bola, C. Mewarnai pola, D. Menjiplak huruf, E. Meroncah, membuat kalung Jawabnya adalah B. Menendang bola 5. Perkembangan moral peserta didik Atau anak Menurut Kohbert Terdiri dari beberapa tahap Tahap Nefeli Egoistic Orientation Yaitu tahap di mana anak menilai baik, buruk berdasarkan A. Akibat perbuatan B. Ketertiban sosial C. Kontra atau imbal jasa D. Persetujuan orang lain E. Hati nurani Jawabnya adalah C. Kontra atau imbal jasa Nomor 6 Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar Berada pada tarap operasional konkret Sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya Secara perbal saja Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media poster B. Media gambar C. Media grafis D. Media cetak E. Media benda nyata Jawabnya E. Media benda nyata 7. Pak Adit seorang guru SMKX Ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang Dengan kondisi keluarga Ada keluarga mampu Ada yang miskin Ada yang orang tuanya menjadi pejabat Ada yang sebagai buruh Dan pegawai swasta Namun Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Etnik B. Kultural C. Motivasi D. Minat E. Status sosial Jawabnya adalah E. Status sosial 8. Pada suatu proses pembelajaran Yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan hari Sumpah Pemuda Guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik Terutama aspek A. Minat B. Moral C. Status sosial D. Etnik E. Motivasi Jawabnya adalah D. Etnik 9. Pak Aris merupakan guru kelas 10 SMK Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik Memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya Tindakan guru tersebut karena Memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Minat B. Etnik C. Kultural D. Gender E. Status sosial Jawabnya C. Kultural 10. Peserta didik dapat mengenakan baju daerah Bahasa daerah dan menyanyi daerah di sekitar kita Menurut Anda karakteristik tersebut adalah A. Etnik peserta didik B. Abad 20 C. Gender peserta didik D. Minat peserta didik E. Gaya belajar peserta didik Jawabnya adalah D. Minat peserta didik 11. Guru dapat menggunakan media pembelajaran yang beragam Sehingga dapat menarik minat peserta didik Merupakan karakteristik dari A. Etnik peserta didik B. Abad 20 C. Gender peserta didik D. Minat peserta didik E. Gaya belajar peserta didik Jawabnya adalah D. Minat peserta didik 12. Guru mampu menyampaikan pembelajaran Dengan gaya belajar audio Visual dan kinesthetik Merupakan karakteristik dari A. Etnik peserta didik B. Abad 20 C. Gender peserta didik D. Minat peserta didik E. Gaya belajar peserta didik Jawabnya adalah E. Gaya belajar peserta didik 13. Guru B mengajar pembelajaran produktif RPL secara langsung dengan menggunakan laptop Masing-masing guru menerangkan di depan layar Sambil praktik serta peserta didik mengikutinya Karakteristik apa yang dilakukan oleh guru tersebut A. Etnik peserta didik B. Abad 20 C. Gender peserta didik D. Minat peserta didik E. Gaya belajar peserta didik Jawabnya adalah E. Gaya belajar peserta didik 14. Guru C adalah guru pai Saat pembelajaran solat di kelas Melakukan kelompok secara jenis kelaminnya Yang pria bergabung dengan kelompok pria Dan yang putri bergabung dengan kelompok putri Agar dapat melakukan praktik solat dengan baik Pembelajaran apa dengan pertimbangan A. Etnik peserta didik B. Abad 20 C. Gender peserta didik D. Minat peserta didik E. Gaya belajar peserta didik Jawabnya adalah C. Gender peserta didik 15. Pak Budi adalah seorang guru IPA Beliau memberikan penugasan kepada peserta didik Dengan model problem solving Sehingga peserta didik dapat melakukan critical thinking Kemudian peserta didik melakukan kolaborasi Dengan teman kelompoknya Serta dapat melakukan creativity dan innovation Dalam melakukan praktik yang ditugaskan oleh guru tersebut Setelah itu peserta didik melakukan komunikasi di depan kelas Untuk mempersentasikan hasil kreativitas Dari masing-masing kelompoknya Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Etnik peserta didik B. Abad 20 C. Gender peserta didik D. Minat peserta didik E. Gaya belajar peserta didik Jawabnya adalah Pembelajaran abad 20 16. Pak Andi melakukan pembelajaran di kelasnya Dengan model pembelajaran menyenangkan Enjoy learning Atau belajar menyenangkan Sehingga peserta didik merasa nyaman saat belajar Tindakan guru tersebut berarti mempraktikkan aspek A. Perkembangan emosi B. Perkembangan sosial C. Gaya belajar D. Kesulitan belajar E. Minat belajar Jawabnya adalah A. Perkembangan emosi 17. Pak Ardi adalah seorang guru kimia di kelas 10 RPL Pada suatu hari Pak Ardi mengajar di kelas 10 RPL saat itu Pak Ardi ingin menerangkan tentang materi unsur kimia Dengan metode pembelajaran kooperatif Dan pembelajaran kolaboratif Maka tindakan guru tersebut mempraktikkan aspek A. Perkembangan sosial B. Perkembangan emosi C. Gaya belajar D. Kesulitan belajar E. Motivasi belajar Jawabnya adalah A. Perkembangan sosial 18. Menurut Kohelberg Perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi tiga tahapan yaitu A. Pre-konvensional Konvensional dan post-konvensional B. Konvensional Konvensional dan post-konvensional C. Pre-konferensi Konferensi dan post-konferensi U. Pr-konvensional Ad. Dok-konvensional Ab. Dok-konvensional Perkembangan del Pre-konvensional Konvensional dan post-konferensi Jawabnya adalah A. Pre-konvensional Konvensional dan post-konvensional 19. Pak Faisal Sebelum pembelajaran beliau melakukan pembiasaan berdoa sebelum pembelajaran dimulai Setelah membaca, beliau juga memberikan nasihat yang tentang akhlak kepada peserta didik Tindakan guru tersebut berarti menerapkan aspek A. Perkembangan moral dan spiritual B. Perkembangan sosial C. Perkembangan emosi D. Motivasi pembelajaran E. Perkembangan motorik Jawabnya adalah A. Perkembangan moral dan spiritual 20. Di SMKN 2 bangkalan Sebelum peserta didiknya masuk ke dalam kelas Setiap pagi bersama-sama peserta didik melakukan sholat duha berjamaah Kemudian peserta didik masuk ke kelas Dan sebelum memulai pembelajaran Peserta didik berdoa dahulu Serta diwajibkan membiasakan melakukan literasi selama 15 menit Tindakan yang dilakukan sekolah tersebut Memperhatikan aspek A. Perkembangan moral dan spiritual B. Perkembangan emosi C. Perkembangan motorik D. Perkembangan sosial Jawabnya adalah A. Perkembangan moral dan spiritual 21. Pada usia berapakah peserta didik dapat melakukan melompat Berlari ke depan dan ke belakang Jawabnya adalah A. Tiga tahun 22. Pada usia berapakah anak dapat melakukan lompatan lebih tinggi dan bergelantungan 23. Pada usia berapakah anak dapat melakukan berlari lebih kencang Dan senang berlomba balapan lari dan balapan sepeda A. Tiga tahun B. Empat tahun C. Lima tahun D. Enam tahun E. Tujuh tahun Jawabnya adalah C. Lima tahun 24. Pada usia berapakah anak dapat menggunakan palu Atau benda perkakas seperti obeng dan lain-lain A. Empat tahun B. Lima tahun D. Enam tahun C. Tujuh tahun E. Sepuluh atau sebelas tahun Jawabnya adalah C. Enam tahun 25. Pada usia berapakah tangan-tangan anak sudah lebih mantap dalam memegang benda-benda keras A. Empat tahun B. Lima tahun C. Enam tahun D. Tujuh tahun E. Sepuluh atau sebelas tahun Jawabnya adalah D. Tujuh tahun 26. Pada usia berapakah anak dapat memanjat, melompati tali, berenang, dan dapat memukul bola tenis melewati net A. Empat tahun B. Lima tahun C. Enam tahun D. Tujuh tahun E. Sepuluh atau sebelas tahun Jawabnya adalah E. Sepuluh atau sebelas tahun 27. Pada usia berapa anak bermain puzzle sederhana Tapi kadang tidak disangka dapat membangun menara tinggi dengan menggunakan balok A. Tiga tahun B. Empat tahun C. Lima tahun D. Enam tahun E. Tujuh tahun Jawabnya adalah A. Tiga tahun 28. Pada usia berapa anak sudah memperlihatkan kemajuan yang bersifat substansial dan menjadi lebih cermat A. Tiga tahun B. Empat tahun C. Lima tahun D. Enam tahun D. Enam tahun D. Enam tahun E. Enam tahun E. Enam tahun Jawabnya adalah B. Empat tahun 29. Pada usia berapa anak, tangan, lengan, dan tubuh semuanya bergerak di bawah komando mata A. Tiga tahun B. Enam tahun C. Enam tahun D. Enam tahun E. Enam tahun Jawabnya adalah C. Enam tahun 30. Pada usia berapakah anak dapat menempel, mengikat tali sepatu, dan mengancingkan pakaian A. Empat tahun B. Lima tahun C. Enam tahun D. Tujuh tahun E. Delapan Sampai sepuluh tahun Jawabnya adalah C. Enam tahun 31. Pada usia berapakah anak suka menggunakan pensil Dibanding menggunakan crayon untuk menulis A. Lima tahun B. Enam tahun C. Tujuh tahun D. Delapan tahun E. Sepuluh sampai dua belas tahun Jawabnya adalah C. Tujuh tahun 32. Pada usia berapakah tangan anak sudah dapat digunakan secara mandiri? D. Dengan lebih tenang dan tepat Anak sudah dapat menulis daripada sekedar mencetak kata-kata A. Lima tahun B. Enam tahun C. Tujuh tahun D. Delapan sampai sepuluh tahun E. Sepuluh sampai dua belas tahun Jawabnya adalah D. Delapan sampai sepuluh tahun 33. Pada usia berapakah anak dapat melakukan gerakan-gerakan kompleks, rumit, Dan cepat A. Lima tahun B. Enam tahun C. Tujuh tahun D. Delapan sampai sepuluh tahun E. Sepuluh sampai dua belas tahun Jawabnya adalah E. Sepuluh sampai dua belas tahun 34. Menurut piaget Perkembangan tarap anak-anak Sudah tentu berbeda pendekatan, metode, dan media yang digunakan ketika menghadapi peserta didik Peserta didik sekitar berumur A. Lima sampai enam tahun B. Tujuh sampai sebelas tahun C. Dua belas sampai empat belas tahun D. Lima belas sampai tujuh belas tahun Jawabnya adalah A. Lima sampai enam tahun 35. Menurut piaget Perkembangan kognitif yang sesuai dengan sekolah dasar Merupakan Berusia Pada umur A. Lima sampai enam tahun B. Tujuh sampai sebelas tahun C. Dua belas sampai empat belas tahun D. Lima belas sampai tujuh belas tahun Jawabnya adalah B. Tujuh sampai sebelas tahun 36. Menurut piaget Perkembangan kognitif yang sesuai dengan sekolah menengah pertama Berkisar pada usia A. Lima sampai enam tahun B. Tujuh sampai sebelas tahun C. Dua belas sampai empat belas tahun D. Lima belas sampai tujuh belas tahun Jawabnya adalah C. Dua belas sampai empat belas tahun 37. Menurut piaget Perkembangan kognitif yang sesuai dengan sekolah menengah atas A. Atau sekolah menengah kejuruan berkisar pada usia A. Lima sampai enam tahun B. Tujuh sampai sebelas tahun C. Dua belas sampai empat belas tahun D. Lima belas sampai tujuh belas tahun Jawabnya adalah D. Lima belas sampai tujuh belas tahun 38. Menurut piaget Perkembangan intelektual anak usia taman kanak-kanak Terdapat pada tarap A. Tahap sensori motorik B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional formal Jawabnya adalah B. Tahap praoperasional Jawabnya adalah B. Tahap praoperasional 39. Menurut piaget Perkembangan anak dapat melihat, mendengar, menyentuh, dan menggapai benda pada tarap A. Tahap sensori motorik B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional formal Jawabnya adalah A. Tahap sensori motorik 40. Merupakan tahap apakah Umur anak 0 sampai 2 tahun A. Tahap sensori motorik B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional formal Jawabnya adalah A. Tahap sensori motorik 41. Merupakan tahap apakah Umur anak 2 sampai 7 tahun A. Tahap sensori motorik B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional formal Jawabnya adalah B. Tahap praoperasional 42. Merupakan tahap apakah umur anak 7 sampai 11 tahun A. Tahap sensori motorik A. Tahap sensori motorik B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional formal Jawabnya adalah C. Tahap operasional konkret 43. Merupakan tahap apakah umur anak 11 sampai 15 tahun A. Tahap sensori motorik B. Tahap praoperasional C. Tahap operasional konkret D. Tahap operasional formal Jawabnya adalah D. Tahap operasional formal 44. Pak Arief adalah guru di SMK Bina Sejahtera Beliau ingin mengajar mata pelajaran Pemograman dasar Dan ingin mengajarkan materi tentang percabangan Hal yang perlu dilakukan untuk pertama kali Agar dapat melihat kemampuan peserta didik Dengan cara apakah A. Post tes B. Prites C. Tes formal D. Tes ulangan Jawabnya adalah B. Prites Nomor 45 terakhir Soalnya sama tetapi Tujuan jawabannya berbeda Pak Arief adalah guru di SMK Bina Sejahtera Beliau ingin mengajar mata pelajaran Pemograman dasar Dan ingin mengajarkan materi tentang percabangan Hal yang perlu dilakukan untuk pertama kali Agar dapat melihat kemampuan peserta didik Dengan cara A. Post tes B. Wawancara C. Tes formal D. Tes ulangan Jawabnya adalah B. Wawancara Demikian soal latihan untuk penilaian kompetensi online Bagi para guru PAI Kompetensi pedagogik Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya